Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam bersama saya Diyah Trianisih dari M.A. Futiyah saya kelas 10-2 IBA Materi yang akan saya sampaikan kali ini sekaligus membuka di semester ganjil Dengan tema kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam Disini saya akan bagi dua sebab Yang pertama kondisi sosial kemasyarakatan Yang kedua agama dan keyakinan masyarakat Mekah Kondisi sosial kemasyarakatan Bangsa Arab sebelumnya dikenal dengan sebutan jahiliyah yang berarti bodoh Bangsa Arab dahulunya telah mengenal pengetahuan Maka dalam hal sastra mereka telah mencapai kemajuan yang sangat pesat Keadaan Arab khususnya Mekah terdiri atas gunung pasir yang panas dan gersang Hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah Sehingga tercermin dalam kehidupan sosial bangsa mereka Orang-orang Mekah yang mengembara cenderung lebih menyukai dan mencintai kebebasan Sehingga mereka tidak suka hidup dalam aturan Orang Mekah dikenal dengan bangsa nomaden atau bangsa yang suka berpindah-pindah Lalu agama dan keyakinan masyarakat Mekah sebelum Islam Disini ada beberapa kelompok Kelompok pertama yaitu golongan yang mengingkari adanya pencipta dan juga hari akhir Kelompok yang kedua yaitu golongan yang mengakui adanya Tuhan tetapi mengingkari hari kebangkitan Kelompok yang ketiga yaitu golongan penyembah berhala Kelompok yang keempat atau yang terakhir yaitu golongan Yahudi, Nasrani, Sabia, penyembah jin ataupun malaikat Bangsa Arab ke Islam Mereka memiliki Akhlak mulia dan budaya yang positif Yang dapat menyejukkan dan menakjubkan akal manusia Di antaranya yang pertama yaitu tradisi keilmuan Mereka telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan Di antaranya adalah ilmu astronomi yang dikembangkan oleh orang-orang Babylonia Yang kedua yaitu berdagang Dalam hal berdagang, masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau bisa disebut dengan Ahlul Hadar Mereka hidup dengan berdagang Yang ketiga adalah bertani